Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua dan salam olahraga Permainan bola besar adalah salah satu cabang olahraga yang paling banyak digemari bagi setiap manusia yang senang dengan olahraga Karena permainan ini membutuhkan tenaga yang sangat ekstra Sehingga dalam melakukan permainannya bisa mencapai dengan maksimal Seperti jenis olahraga yang lainnya, permainan bola besar ini juga terdapat teknik dan aturan masing-masing Tahukah kamu cabang olahraga apakah yang termasuk permainan bola besar? Kali ini bersama saya Basuki Rahmat, kita akan mempelajari lebih dalam lagi materi tersebut Ya benar, sepe bola, bola volley dan bola basket adalah termasuk permainan bola besar Ketiga cabang olahraga ini akan kita pelajari pada pelajaran dengan 3 kali pertemuan Khusus pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi sepak bola Yaitu kombinasi gerak dasar dalam permainan sepak bola Untuk materi bola volley dan bola basket akan kita bahas pada video pembelajaran berikutnya Jadi, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video berikutnya Pelajaran 1. Kombinasi gerak dasar dalam permainan bola besar Materi pokok Kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor dan manipulatif dalam permainan sepak bola Tujuan 1. Menjelaskan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor dan manipulatif dalam permainan sepak bola 2. Mempraktikan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor dan manipulatif dalam permainan sepak bola Dalam permainan bola besar, terdapat gerak dasar lokomotor, non-lokomotor dan manipulatif Apa sih gerak lokomotor, non-lokomotor dan manipulatif? Gerak lokomotor adalah gerak yang dilakukan dari satu tempat ke tempat lain Seperti jalan, lari, lompat dan sebagainya Gerakan non-lokomotor adalah gerakan yang dilakukan di tempat Seperti membentangkan kedua tangan, membungkuk, membalik, meliuk, melikuk, dan sebagainya Sedangkan gerakan manipulatif adalah gerakan untuk bertindak melakukan sesuatu bentuk gerak dari anggota badannya secara lebih terampil Dengan menggunakan alat, seperti menendang, melempar, menangkap, dan sebagainya Sebelum penjelasan lebih jauh, mari kita menggunakan teknik dasar permainan sepak bola Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya 1. Teknik dasar permainan sepak bola Dalam permainan sepak bola, terdapat beberapa teknik dasar yang perlu kamu ketahui dan kamu kuasai Di antaranya, passing, dribbling, dan shooting Simak tayangan ini dengan baik Pada tayangan ini, terlihat jelas gerakan passing, dribbling, dan shooting Berikut contoh gerakan kombinasi dalam permainan sepak bola Bagaimana bentuk variasi gerak dasar lokomotor dengan kombinasi gerak manipulatif pada permainan sepak bola Berikut contoh variasi gerak dasar lokomotor dengan kombinasi gerak manipulatif pada permainan sepak bola Berjalan dan berlari dengan menendang bola Amatilah variasi gerak dasar lokomotor dengan kombinasi gerak manipulatif pada tayangan video ini Pada tayangan ini, menunjukkan variasi berjalan dan berlari dengan menendang bola Gerakan menendang bola untuk mengoper atau mengumpan kepada teman Gerak menendang bola dapat dilakukan menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, atau menggunakan punggung kaki Kamu telah mempelajari variasi gerak dasar lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif dalam sepak bola Agar penguasaanmu bertambah, pelajarilah gerakan berikut Berjalan dan berlari dengan mengiring bola Mengiring bola adalah aktivitas mendorong bola dengan posisi bola tetap dalam jangkauan dan penguasaan sambil berjalan dan berlari ke arah tertentu Adapun, tujuan mengiring bola adalah untuk melewati lawan dan membawa bola sedekat mungkin ke daerah pertahanan lawan Agar terampil mengiring bola, permainan sepak bola harus berlatih dan disiplin, tekun, dan semangat Mengiring bola menunjukkan variasi gerak dasar lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif Bagaimana caranya? Amatilah tayangan berikut Tayangan tersebut menunjukkan aktivitas variasi berjalan dan berlari dengan mengiring bola melewati rintangan Penggunaan rintangan untuk meningkatkan kelincahan dan keterampilan mengiring bola Peragakan aktivitas ini secara mandiri dan tanggung jawab Dua, variasi gerak dasar non-lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif dalam permainan sepak bola Bagaimana bentuk variasi gerak dasar non-lokomotor dengan kombinasi gerak manipulatif pada permainan sepak bola? Berikut contoh variasi gerak dasar non-lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif pada permainan sepak bola Menekuk dan menarik kaki dengan menghentikan bola Amatilah gerakan menekuk dan menarik kaki dengan menghentikan bola seperti video berikut Praktikan gerakan tersebut bersama temanmu dengan semangat dan berhati-hati Kegiatan ini menunjukkan variasi gerak dasar non-lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif Pada saat bola mengenai bagian kaki, segera tarik kaki untuk meredam laju bola Amatilah tayangan berikut Contoh kombinasi gerak dasar dalam permainan sepak bola Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikianlah pembahasan kita hari ini Untuk materi bola volley dan bola basket akan kita bahas pada video berikutnya Jadi jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video pembaharan berikutnya Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan Sampai jumpa dan salam olahraga!